Halo semuanya, disini saya akan berbagi info mengenai cara mengendarai truck mulai dari nol atau belum bisa sama sekali ya oke kebetulan yang kita pakai adalah truck canter dan ini kondisinya masih bagus untuk tuas transmisi, dia ada di dashboard atau kalau di Mitsubishi, ini dikenal dengan Mitsubishi Indus Gear Shift nah yang pertama-tama, pastinya yang kita pegang adalah kunci kontak dan posisi switchnya, dia ada di sebelah kanan steer sama dengan mobil-mobil lain ya kalau di posisi ini, dia posisinya lock steernya dia ngelock terus kita masukkan kunci kontak putar satu kali ke kanan disini posisinya ACC kita bisa menyalakan audio, terus power cigarette lighter ya ini saya kecilkan volumenya kemudian kita putar ke kanan lagi posisinya adalah on dan di combination meter indikator akan menyala baik indikator baterai tekanan oli dan juga kontrol temperatur dan kontrol solar ya teman-teman hand rim juga ini kebetulan hand rimnya posisinya bebas kemudian selanjutnya kita atur posisi dari seat belt ini saya gunakan terlebih dahulu ya teman-teman nah seat belt ini wajib kita pakai sebelum kita berjalan lalu kita atur posisi duduk disini ada tuas buat maju mundur jog kita posisikan yang bagian reclining juga disini kita atur sandaranya kita posisikan yang paling nyaman setelah itu kita posisikan bagian stair disini ada tuas kita tarik ke atas nah kita bisa atur baik maju mundur maupun ke atas ke bawah truk ini sudah tilt and telescopic ya kalau sudah pas kita kunci dorong ke depan nah posisikan stair yang nyaman terus biar gak capek saat berjalan nah untuk posisi tangan kiri ini di posisi jam 9 ya teman-teman kalau yang tangan kanan posisinya jam 3 jadi segaris dan inilah posisi yang paling bagus kalau kita ngerim ini bisa buat menahan posisi badan kita ya terus yang selanjutnya adalah kita ketahui untuk switch disini kalau kita putar 1 kali lampu senja akan menyala kemudian 1 kali lagi headlamp dia akan menyala terus yang di bagian cincin ini adalah lampu fog lampu fognya akan menyala ya oke kita matikan yang sebelah kiri ini adalah tuas untuk beeper washer kayak menyala low high sudah intermittent kalau ke depan ini buat switch exhaust brake dia posisinya harus masuk transmisi kalau untuk tutorial penggunaan exhaust brake teman-teman bisa lihat di video saya yang satunya ya oke selanjutnya adalah posisi tuas hand rem disini tuas ini kalau kita tarik maka rem parkir akan berfungsi ya dan indikator dia akan menyala yang bagian atas oke caranya tinggal kita tarik maka rem parkir akan berfungsi untuk melepasnya caranya kita tarik sedikit kemudian tekan di bagian tombol ujung lalu kita lepaskan berfungsi melepas sangat mudah ya terus yang selanjutnya ini adalah posisi pedal ini karena transmisinya dia manual dia ada tiga pedal yang sebelah kanan pedal gas lalu pedal rem terus pedal kopling oke selanjutnya adalah posisi tuas transmisi oke di titik tengah ini posisinya ini adalah netral kalau netral cirinya geser ke kiri dia akan kembali geser ke kanan dia akan kembali ke titik tengah kemudian kalau kita mau mundur ini ada R 1 2 3 4 dan 5 kalau mau mundur karena ini di titik tengah kita geser ke arah kiri kemudian kita dorong ke depan oke ada alarm untuk mundurnya netral masuk ke satu geser ke kiri kemudian tarik ini posisi masuk gigi 1 kalau 2 geser ke depan kalau ketiga ke belakang 4 ke depan lalu yang 5 ke kanan lalu tarik oke sampai disini paham ya nah kalau sudah tahu posisi dari tuas transmisi kita netralkan cirinya ini bisa kembali ya kemudian kita nyalakan mesin putarnya ke arah kanan nah mesinnya sudah menyala oke tandanya dia RPM nya naik terus yang sebelah tengah ini jarum buat speedometer oke mesin nyala ini anrem berfungsi tutup ya nah kalau sudah gini kita siap untuk jalan tekan pedal coupling masuk gigi satu ya kita geser ke arah kiri kemudian tarik ke belakang ini masih ditekan pedal nya terus kita lepas handrem kita lepas perlahan-lahan injakan pedal coupling nah mobil sudah mulai berjalan kalau mobil solar ini tanpa kita imbangi dengan pedal gas dia masih kuat untuk berjalan oke ini masuk gigi satu oke di tahap awal ini teman-teman bisa belajar maju kemudian belajar buat mundur mundur lepas pedal coupling eh truck nya sudah berjalan mundur oke kita belajar gas sedikit sedikit oke tahap awal gak usah kenceng kenceng ya jadi pelan-pelan aja oke kalau sudah mundur maju lagi oke selanjutnya belajar untuk memindahkan tuas gigi nanti kita pindah ke gigi dua ya tekan pedal kopling terus masuk gigi dua oke tambah kencang nah kalau sudah lancar teman-teman bisa belajar berjalan sambil belok dan jangan lupa nyalakan lampu sen oke kayak gini kalau lurus sennya akan mati sendiri kita belajar mundur lagi pelan-pelan pelan-pelan aja kalau belajar gak perlu kenceng-kenceng dan usahakan maksimal di gigi tiga aja ya kalau gigi empat dan lima itu kalau teman-teman sudah mahir oke pelan-pelan seperti ini pelan-pelan pelan-pelan santai aja ya kalau bawa truk berhasil mundur lagi oke kalau sudah mahir buat maju mundur terus peluk selanjutnya teman-teman biasakan untuk feeling ketika mengemudi kalau untuk truk ini yang perlu kita latih adalah feeling di bagian belakang kendaraan karena untuk truk itu belakangnya dia panjang ya jadi feeling kita harus pas ketika mendahului jangan sampai ketika kita mendahului ujung di bagian belakang truk kita itu masih menyentuh mobil lain jadi sangat berbahaya oke gimana bro sangat mudah kan nah kira-kira teman-teman itu ingin truk apa buat belajar nyetir teman-teman bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa teman-teman 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 teman-teman